Halo semuanya, balik lagi di channel Vinsentis Raditya Kali ini gue sedang berada di kota Cirebon Ini habis ada acara di Cirebon Terus kemarin sih Sekarang mau jalan balik ke Bogor Tapi kalau kemarin berangkat gue via kota Bandung Sekarang gue, untuk pulangnya gue via Pantura Karena ya, gue penasaran juga di Jalan Pantura Udah kayak gimana sekarang, di awali dengan hujan Sekarang itu jam 12.47 Kita mah sun ride doang, Sunday ride Kita morning Terima telpon tengah-tengah, bener sip Selamat datang Kabupaten Cirebon Lah, kotor kita di kota ya? Kita kotor, tapi kok kering lagi Anjir, baguslah, bisa putih dengan kering Ini Kabupaten jalanin begini Iya Kiri Jakarta Eh, lu minta bawanya 60 kan? Yaudah, ini 60 segini nih Hah? Emang iya ya? Ini 60, dah Anjir, di jalan kedua gak kerasa 70 lah Ha? 70 masih enak Katanya 60 Kemarin bilang 60 loh Dah, kiri Jakarta Kok kayaknya waktu kemarin masuknya Pantura Lampung ya? Kita kan mau ke arah Tegal Tegal Oh Berarti sebenarnya bisa aja dong Ini tuh kita tuh Ini tuh kita lewatin Dalkot dulu Jadi kita ngeskip Indramayu Oh, iya 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 Berarti sebenarnya bisa aja dong Dan kemarin cuma kita belok kiri Ya, bisa Gak ke arah Tegal Bisa, bisa Eh, enggak, bentar Tegal tuh Berbes dulu baru Indramayu ya? Cirebon, Berbes, Tegal Oh, Cirebon, Berbes, Tegal Indramayu dimana? Masih lewat Tegal Sebelum Cirebon Oh, sebelum Cirebon Ini kita ke arah lurus Arah Palimanan Palimanan Eh, kok ngebut sih Dan ini mintanya 60 ya? Lupa, lupa, lupa Tengah, 80 masih bisa Makanya udah dapetin 60, 60, 60 Oh, ke 70, 70 Maksudnya ke 70 Hah? 70 60 disini kayak gak kerasa banget, aneh Iya, jalannya begini, luas Iya sih Katanya 60 Sebenernya 60 di rumah gue Kayak kenceng banget, aneh Kan sempit jalannya GMAF sih bilangnya kanan ya Bener-bener bener Tapi arahnya udah ketih nih, Jakarta Iya Indramayu lurus Gelap banget, aneh Gelap banget, apakah lo pake double visor? Buka dulu, ya bener Lihat aja Buka Belum segini mah, belum gelap Belum gelap banget, maksud gue ya Langitnya, langitnya Iya Kita hitam banget Institute Teknologi Bandung Ini ITB ITB Nah, kita kan bukan di Bandung Tau udah Gue tidak mengerti gue Begaraan, begaraan Sambil kiri lagi Duh, mana? Oh, ini sebelah Ke belahan, anjir Ah, makanya gue bingung tadi Kok mesin aja itu? Kanan ya? Ya, lu tutup kanan situ Oke, lanjut lagi jalan Habis nuduh bentar Karena tadi hujan angin Mungkin ada videonya Mungkin tidak ada Gue juga tidak tahu Mikrofon udah nyolok Oke Gue tetap pake sarung tangan Karena sapetipers Oke, lanjut lagi Perjalanan Kemarin dari Kemarin netred dari Mana ya? Setengah tegal kayaknya ya Atau Kayaknya sih gak tegal sih Mau masuk Cirebon hujan deras Sekarang hujan deras juga Menuju Jakarta Ya, memang Perjalanan Membawamu Hah, fales Terus, mas, go on lah Lu sih, dan Makanya, dan Mulutmu hari maumu, dan Apa, anjir? Lu requestnya apa kemarin? Eh, tadi pagi Hah? Bawanya pelan-pelannya 60 aja ya sudah ya kok Dikurutin ya kok Kayak gimana? Ini kan cuaca, kok Iya Enggak semua karena salah suar Yang salah pokoknya Radu semalam Tidak Aku tidak mau mengakui Aku jadi kedinginan Tidak Kedinginan-kedingan ngorok sih Monyet Emang gue ngorok? Iya Ya, ini kita masih menuju Indramayu Jadi ini Ya, ini udah bisa dibilang Jalur Pantura sih Memang yang namanya touring Itu pasti ada Satu momen dimana hujan Memang Iya Gak bisa gak ketemu hujan Ya, sudah bisa dipastikan Video ini Tidak ada Point view yang menarik ya Pokoknya bahas tentang hujan Dan Pantura aja Iya Hujan-hujanan di Pantura Ini sawah ya dan kiri Bukan ya? Apa? Ini sawah, bukan kan? Sawah, sawah Oh, sawah Sawah padi ini Wow, wow, wow Anginnya cukup berasa ya Kayaknya depan banyak Kurangin kecepatan Aman, aman Kubangan ini Oh, kubangan Sorry, sorry Yuk, tambahin sedikit Sampai nalip, do Habis itu Wow, wow, wow Kurangin, kurangin Geser, geser, geser Wow, wow, wow Anginnya berasa Sampai bergeser, get Yoi, ya pokoknya Kalau udah mulai berangin lagi Berhenti ya dan ya Iya, kalau terlalu es Tapi kalau hujan deras-deras aja Ya, udah apa aja lah Yoi Selamat jalan Oh, kita udah mau masuk Apa nih? Indramayu kali ya Indramayu kayaknya Kan tadi katanya 5 kiloan lagi Indramayu kan Oh, iya bentar nih Awas, kiri ada tai Ya bener kan? Itu tai, bukan situ Bang, Pak, tai, tai, tai Kan gue gak salah Iya Lu-luh aja Pokoknya gue liat jaraknya geradakan Kan, orki ada rubang Tai, ya Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Mantap di Indramayu Malus healthy ini ya? Lurus doang Lurus doang Dan Dan buat dia lebih jauh Memang Dia kan di bawah soalnya Kenapa? Dia kan di bawah, Bandung Ya buat dia lebih jauh Iya Kalau misalkan ke sini kan naik dulu Lalu kan kanan Aduh, aduh, aduh Cepet ya Jangan, jangan, jangan Ini loh yang Vario Ngagokin Tuhan Kiri Kaget gue Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan Itu tadi tuh Vario ngagokin Iya, jadi gak bisa ambil Gas, gas Tambangin, tambangin Awas, ini ras mau ke kanan Lalu mikirin pelan-pelan Aduh, ini Vario Ini Vario ini ya tadi ya? Iya, Vario tadi ini loh Yuk, tambangin Cuma namanya keren juga Oh iya, oh iya bener Tuh, ini Badu Tapi anginnya keseng banget Ya ini gue berasa Gue cuma 80 Berasa Oh, kiri tuh Bandara Internasional Jawa Barat Emang ada ya? Bener Kayaknya ke kanan Bloknya kiri Kiri, kiri Bandara Internasional Jawa Barat Yuk, tambangin, tambangin Awas, awas Agendanya aerogen guys Hahaha Ya, tinggal Kiri ke tempat gue Siap Pak, manukan lurus Gandeng Angin laut Gimana yuk Anginnya berasa Anginnya berasa Gila Kotor kopi Sampai bergeser Anginnya bertampah lagi Awas, truck, truck, truck Truck, truck, truck Masuk, truck, cargo Depan gelapnya gitu banget Katanya 60 Apa? Katanya 60 saja Di, jangan Jangan 80 Ya kan Olysional Kalau banyak Terkini merengkelan Berapa kecepatan? 86 lu mau nyalip gua nggak nih kita sama nih gua 89 88 lagi ya lebih lagi dikita awasnya nyeberang satu lagi yang mau masuk tuh teti motor Oh sebelah kanan lagi ada perbaikan jalan tuh dicorknya ya dicork yang jelas sih sekarang sekarang sih jam 3 sore udah gelap nih di menurut patahku sudah gelap siap awas-awas lu nggak dapet lu nggak dapet lu nggak dapet sayangnya kalau didiam lebih ngeliat karena kan Hai bimbo ke atas iya gue juga saya lebih cepat kayaknya makin sederhana iya kemarin takut karena udah tahu kali ya Oh gini pantura Oh iya aku ngerti nggak bisa main atau robot memang Oh seti-hati menyempit-menyempit padat-padat-padat nih gua nggak tahu nih udah kemana nih nggak ada pelangga kalau feeling gue sini kita ke arah Jakarta ya bukan karena Semarang sih ya ya iyalah lu siapa tahu lu lu jangan masuk lu jangan masuk belakang gua cek tahu gas-gas kanan-kanan ambil-ambil dah yo tambangin awalnya gue pikir tambangin maksudnya mau ketambah ban gitu Oh lu mikirnya gitu awalnya mikirnya gitu tambangin Oh tambangin tuh nggak yuk tambangin-tambangin Cati depan ada truk kiri pelan steady kiri steady kiri yoi kalau tergantung pada jago-jago juga ya ya dong pasti dong kalau dia muter apa dia mundur kan itu ganteng-ganteng harus ngepas juga yoi ambil kanan jadi ini tuh sepertinya autobannya Indonesia ya hahaha sebagian ya sebagian kalau kalau halus ya ya kalau dia nggak ada keadaan speed limit kan iya awas Oh untung bergerak diet ya hahaha udah masuk masuk Oh ada laut di sebelah kanan ambil kiri ambil kiri ambil kiri ah kanan laut Oh iya itu itu panturatu itu pantur kayak gitu awas depan truk oh iya itu panturenödial dan kayaknya Nah udah kanan bawain ya ada angin-anggin angin laut awal laut Oh iya ngomongin laut buat akin-apkin hahahahah gila berapa nih 108 10 wihihihoh kalau gua takin kita lebih kenceng nih dengan gat yang sama ya kan enggak ada hambatan angin Oh iya ya bergelombang OMT 25 enak nih iya dong awas bergelombang Indra Mayu itu emang yang paling panjang dulu gue pernah stak di jalur pantur kayak gini sampai almarhum nenek ngomong semalam mana Indra Mayu nanya lagi dua jam lagi sampai mana Indra Mayu nanya lagi dua jam lagi Indra Mayu oh Indra Mayu terus gimana ilah macet banget oke kita baru aja rest tadi habis baterai gua mati dan ini masih di daerah Indra Mayu tempatnya ini di seberang Mantiga Indra Mayu ke Bogor masih 4 jam 52 menit lagi jam 4.40 gelapnya oh iya aras-arasnya gelap ya lu pakai lagi dan lu pakai jasudan lagi iya udah sen baik gua gua mau pakai pakai aja lagi ntar aja deh pas abis lu shalat menggrib aja mudah-mudahan sih kan sekarang 4.40 menggrib kan jam 6 ya jam 6 ya ya berarti ya sejam jalan lumayan lah karena panas pak jaket gua kan jaket buat naik gunung pak dia panas banget iya sih tapi gak tau deh kalau jaket itu sebuah touring gitu ya juga emang bahannya emang bahan panas juga ya oh gitu oke oke dengan belajar dari touring kali ini apa yang harus disiapkan lagi lebih prepare apa nih storage sih iya storage iya storage storage bener sih storage gue juga kayaknya mungkin bawa atas terus gue taruh depan kali ya tapi memang minusnya adalah kaki gua nggak nggak bisa selonjol banget iya waduh wah hujan hujan berarti 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 oke kita lanjut lagi kita sekarang pakai jasudan lagi wooo tiba-tiba deras jam 4.40 4.45 udah kena hujan lagi mantap tapi sudah mulai terasa rasanya ya buah oh ya lu kenapa nggak makan lagi ah gua pikir hujannya nggak kasih begini gini oh ya biasa mau berhenti nggak usah nggak usah nggak usah udah terlanjur gimana aja ya biasa kalau gua kan ketahan sama ini kan sama posisi footstep kan iya masih ketahan footstep ke belakangnya nggak ke situ iya kalau mau agak mendingan lagi gua tinggal mundurin kaki dulu ke belakang aman iya kalau gua tetap nyiprat hahaha nah ini lu mau nyari masjidnya begitu hujan reda apa gimana? eee kalau nunggu hujan reda takutnya kelewat maghribnya nggak sih dan orang ini udah reda oh iya pokoknya kalau udah ketemu yaudah yaudah oh kering puji Tuhan kering puji Tuhan yaudah puji Tuhan tapi memang petirnya masih ada sih iya total kita sudah menempuh 536 km puji Tuhan puji Tuhan kan gua dari seluruh jalan gua reset sampai sekarang belum gua reset lagi oh iya iya sampai kita nyampe rumah aja oh iya iya sampai kita nyampe rumah aja makasih Tuhan yuk masuk 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 ya ikut sama travelnya pokoknya oh iya Duhan mobil travel setelah stop lamp Minovariborn Minovariborn yang aftermarket lift 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 keren juga stop lampnya pakai stop lamp Minovariborn emang bisa ya? gua malah baru tau taruh seri apa yang nggak bisa dit hahaha udah tau banjir dihantem aja emang spander gimana sih pak? ngejubblosnya iya aww 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 kenapa lu? kenapa? kecipratan dari dari itu dari mobil pickup tadi oh itu te bacaan welcome to pantura saat hujan gitu dan seterat anjay oh berarti kalo misalnya lagi rest nih tiba-tiba hujan deras berarti langsung ganti ban sama ganti wearpack yang anti air kayaknya segitu eh lu maksudnya Golan? enggak kalo yang dari awal hujan gua tau ada jadi wearpacknya ada api tanpa-apinya gitu oh tapi cuma di bagian tengah doang sengit gua awas dan buset tuh vario hahaha aduh 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 ya PA juga sih dia iyalah biasa aja gitu loh pak bawa trucknya pak kose gitu loh pak marah-marah ya? atau ke kanan ke kanan ke kanan dia penyibitan ditempan ini penyibitan PAN intuition Alpha kontraflow ya? kontraflow sedikit nyak, 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 nyak suaranya nampak gitu sih itu suaranya Dhani Moto RC ya guys, bukan suara gue Dhani Moto RC oke, itu suara Dhani Moto RC itu yuk, tambahin, tambahin sedikit yuk 70 ambil paling kanan yoi gila ini orang nempel biar gak kena hujan sih ya bang emang masih hujan ada di sini karena cepatan truk, mantap ayo, amit, 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 amit jauh, amit, amit, amit jauh, 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 jauh jauh, 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 jauh oh, saya bergelombang oh, parah, parah, gelombangnya parah mas, 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 penipitan jalan penipitan jalan, ambil kiri, ambil kiri wah, sudah lihat parah, sudah lihat, malah gak bilang ya kan lo lagi ngomong tadi parah banget, gue langsung dipotong wah, parah banget dah nih macet apa nih, bagus nih oh, ini kita udah nyampe Subang nih lupa apa tadi? ya, ini kita udah nyampe Subang nih kalau lihat dari patokan masjidnya ya memang ya? eh, tadi udah bacaan Subang cumi darat cumi darat akhirnya perjalanan dari Tegal, Cirebon sampai sekarang menuju Subang baru ketemu macet ini menandakan kita sudah kembali ke realita perlahan-lahan perlahan-lahan menuju realita ini yaudahlah, nanggung lah off-roadnya lah iya hah, hah, hah eh, dua belasan eh, eh, eh wah, naiknya lagi gimana ya PR nih? pasti ada celah kok oh, masih ada celah masuk kan? pet, pet nih, lo kalau mau ke Bandung bisa lewat sini teman-lahan, kiri Subang, Kalijati oh, ke kiri Subang, terusin nyampe kita ke Sarihater jadi Subang, Sarihater, Tagoban Perahu, Lembang, Bandung oh, ini kita masih lurus aja ya? lurus, lurus udah mau cekampek jensin dua bar hah, cepet amat lo? ya, kan saya kalau jalan gini boros lah aduh, tuh mobil kenapa tuh? TPR ouch, cangkut ya? ouch ngangkut, amit-amit, ouch kanan-kanan, pelan-pelan, pelan-pelan ambil kiri lagi tambah angin, tambah angin, tambah angin kok usahin ini lebih kenceng juga nih? ayo mas, digat mas dah cukup dah, depan udah macet aja panggil haus lubang, cukup gede, lubang gede ush, lupa ngerin jadinya terpaksa buka visor dulu, kadang gak keliatan ambil kiri dan motor gue radiusnya gede betul ya kok kita ambil tengah lagi habis tengah, ambil kiri lagi ini mah mau gak mau masuk gue nih, udah lah yuk, kita terjem, mbak mau gak mau lah masuk, masuk ke dalam ini masuk ke dalam lumpur-lumpur dikontrol gasnya, jangan digedein gasnya dikontrol, dikontrol, dikontrol ini ambil kanan dan yuk kiri belum dapet gue oke pak, saya masuk ke dia pak ayo, ayo Sylvie ah, cakep Sylvie langsung masuk aja pak, gak apa-apa si katanya pak, awas dan belakang lu aduh pak, pak main asal gas aja pak, gak apa-apa, cakep kan untung BC ku pas almarhum nenek gue nanya udah sempet mana Indramayu ya kayak gini dan, staknya dan Indramayu, Indramayu kayak gini staknya, bener-bener kayak gini staknya 2 jam Indramayu lebih, cowoknya 6 jam gue apalagi 8 jam sumpah demi Tuhan Yesusku gue ampe mati ayo, nyokap gue ampe matiin mesin mobil bener-bener panas dong panas banget parah tapi mau gimana lagi kalau gak gitu ntar habis bensin repot apalagi mobil zaman dulu kan belum yang AC-nya otomatis gitu kan jadi ngerinya overheat ngerinya overheat gak bisa gue di antara truk-truk susah gue nah ini baru dapet slotnya nih oke Sylvie kontrol motor lu ya lu yang lebih tau daripada dibandingkan gue kalau misalkan gue gasnya kegadaan lu harus jangan mau, oke? gimana cara? loh, harus kan motor gua lebih pintar daripada gue iya, iya, iya tapi gue naik lah nyari aman yey, gue naik bisa yey pestaan naiknya gue belum dapet tinggi as woy gue dapet tadi pas dapet selah kosong gue besin 2 bar besin 2 bar yaudah kalau ketemu pemensin belok ayo udah biar kayak abang lu oke, udah gimana kalau nunggu sampai baterai gue habis? kita lihat mana yang bertahan baterai gue habis apa enggak, baterai gue masih ada gantinya enggak, enggak enggak, enggak mau gue lah, motor anda juga ada gantinya kan bensin iya, tapi kamu gak dorongin enggak waduh, offloadnya berakhir guys yey, dadah dadah Suhar ya, untungnya tengah tuh udah ada separator zaman dulu belum ada, bro terus gimana? pada kontraflur kontraflur, macet parah itu yang bikin parah tuh stacknya tuh offload menyenangkan tapi depannya ada kontinan lagi jadi kecuma aja kan enggak mbak kalau enggak berani tuh jangan nah, kekirim mbak kalau enggak berani mbak kekirim mbak nah, gitu dong buset offload bodo amat anjing offload lancar jaya gile ya tidak tempat fokus lah enggak, enggak ngebut maksudnya bosan aja di belakang mobil mengem abis itu ini ya, ada pohon tumbang hati-hati di mananya? di jalur kiri pohon tumbang banyak pohon tumbang banyak hati-hati udah, itu aja abis itu lancar saat hati-hati ada motor Honda Beat lawan arah serius kan? lawan arahnya dimana? sebelah kiri komis yang gede oke, kita res dulu ya guys ini namanya Maskar Cibres dan ada Masjid Masjid Almaskar Hasanuddin Cibres Subang kita udah sampe Subang udah ya, ini sih masih di Subang dari tadi bro oh iya gue mau istirahat dulu dan Dani mau sholat subuh sholat maghrib ya Dan ya? iya, isinya nantilah udah, usahat dulu aja udah, dan lu bisa parkir sebelah kanan gue kok kalau bisa ada spotnya gue nih oke, lanjut jalan lagi ini baru sampai di SPBU Maskar Cibres daerah Subang next destination kita mau ngisi bensinnya tapi gak disini mau ngisi bensin itu di Shell Kerawang kalau gak salah kurang lebih dari sini 50 km dari sini kurang lebih yuk udah dulu, udah dulu lanjut total trip udah tembus 576,5 km total perjalanan dari Bogor Cerebon via Bandung habis itu ke Tegal habis itu ke Cerebon lagi sekarang lewat utara puji Tuhan trafiknya sudah mulai lancar dan sudah mulai banyak transformer dan lelelef 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 oh yuk tambahin 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 awas truck mau kemana nih truck mau kekiri lo tahan lo tahan lo tahan lo tahan di kanan ini adalah touring gue kedua ketiga dimana gue touring perjalanan jauh keluar dari kota Bogor atau keluar dari Jabodetabek dimana tidak ada hujan dan menggunakan jas hujan ini panturing panturing apa panturing apa? pantura touring ayo lah gue tutup dulu sip thank you bro oke kiri kayaknya bahagia ciri bahagia? ya apakah mau offroad lagi? oh jangan 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 offroad jangan offroad itu lumpur kayak itu sama aja, ke speed aja wih, 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 kan bener kan ngegeser ban gue, kaget gue tadi buset apa anjir? itu bis lawan arah dong, liat kanan oh, lawan arah itu iya baru nih kerasa panturannya nih iyi, gue mengeri dah mau update, mau update gue gue ngeri aja soalnya becek ini, ngeri ban gue selip aja, kan bener, goyang, geser anjir, kaget gue, enggak ini sambungan Cetek-cetek Ini kolam cetek Ya betul, karena ada kolam dan cetek Oh ya by the way Gua perjalanan dari Cirebon Ke Bogor ini Agak beda BBMnya, anjir BBMnya Bahan bakarnya agak beda, gua tetap menggunakan merek Shell Tapi gua tidak menggunakan V-Power Nitro Plus, karena di Shell Ke Sambi Cirebon itu gak ada V-Power Nitro Plus, adanya cuma Super V-Power sama Diesel Cuman karena gua dalam tanda kutip ya Gua iri sama Suhardani Dimana dia menggunakan Shell Super AVG dia itu rata-rata 50-51 km per liter Karena dia menggunakan Super Ya memang sih basic engine-nya memang beda, transmisi-nya juga beda Tapi gua penasaran aja, kalo gua menggunakan Shell Super Apakah lebih irit ataupun tidak Walaupun memang jelas ketika gua menggunakan V-Power Nitro Plus Memang lebih enak Tapi so far sekarang aja AVG gua 44,8 km per liter Biasanya gua dapetnya cuma 40,41 Wih, saya tentu bis, bis di kanan masih nge-blom aja anjir Baru sekarang gua lihat secara nyata ya Kan dulu-dulu mah gua melihat dia video gitu kan Itu bis apa ya, gua lupa ya Wah ada yang ikutan juga tuh travel Travel sama Avanza belakang Ah, gak tau fasa, gak tau sini ya Siap, silahkan, ambil Awas nyati Iya, itu dia masalahnya Makanya gak gua agak Kayaknya, empat orang gak ada angkot ya Maksudnya gak ada angkotan umum angkot gitu Kan yang kayak tadi, yang kayak travel-travel tadi adanya Iya sih Atau ada yang lebih tau, silahkan komentar di bawah Sebenernya, dan lu tadi dua bar tadi Kalo misalkan mau gameling sih bisa aja dan Kita mau sampe Shell Kerawang Bisa aja sebenernya Takutnya malah Feel pump lu kena Wow, cakep Fortuner, cakep Kenapa? Grand make yang tadi nyalip dari kiri Mau masuk kanan, gak dikasih sama Fortuner Cakep, cakep, cakep Oh Fortuner yang itu yang hitam ya? Iya, cakep, cakep Cakep bro, cakep, cakep Biar ini dinyalip Biar nyosot sendiri Oh, ada perbaikan jalan, brother Di depan? Oh, ada bacaan kurang ya Ada pekerjaan jembatan Dan dari yang tadi pelang ada bacaan pekerjaan jembatan Sudah mulai menyempit ya Lu gak mungkin bisa ambil kiri Menurut gue Oke Selamat datang di kebupaten Karawang Oh, kita sudah sampe Karawang Emang iya? Iya, itu ada tadi Oh, gue gak Setelah pengerjaan jembatan itu Oh, oke, oke Gue gak tau, gue gak Gak-gak ada bacaan itu Total trip dari Cirebon Atau dari Shell ke Sambi Cirebon Itu sengah satu kita jalan Sekarang udah jam sengah lapan Ini sudah tujuh jam perjalanan Capek pasti ada Tapi tetap enjoy Kalau gue Kalau Dhani? Merasa tidak menyangka Ya, tujuh jam sudah sejauh itu sih Cuman memang Kita banyak tersendat Karena ada Banyak perbaikan jalan Lalu ada hujan yang Hujan angin bisa dibilang Hujan angin yang memaksa kita Untuk berhenti Daripada Kenapa-kenapa? Ya, karena menurut gue adalah Udah hujan deres Plus anginnya Dia horror nih Hujan deres Plus angin Plus angin pantura Plus petir Wah, udah Gue memilih untuk Kayaknya gak Mendingan gue Diam aja deh Udah agak redaan Lalu jalan Jalan sudah Mulai normal lagi Oke Dan posisi dan Posisi masih di belakang Paki hijau Yang pakai terpala kuning Eh, terpala oren Oke, oke Gue udah sampai di SPBU besar ya SPBU besarnya Sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kiri Gue berhenti dulu deh Gue Oh ya, gue lihat Gue ada SPBU-nya Oke, udah SPBU-nya Sudah Nyal, nyala, nyala Di copy, di copy Itu selenya di pantura ya Di arah Kerawang kayaknya Gue gak tau dimana Masih jaluran pantura juga Iya, nanti kalau Ketemu yang bener-bener berhenti Bukan yang filteringnya Baru mau gue cek Karena si inget gue Tadi sih belum gue Pencet start ya Baru gue coba Baru mau gue Tantau doang Oh ya Perkenang di kolam cetek Berapaan ya Sekarang lagi nih ya Apaan? Kolam cetek Gak tau lah Oh, gak tau ya Gue belum pernah Oh, kirain tuh tau dan Tidak Gue cuma nanya doang Dan jangan emosi Tidak tau dan Tidak akan pernah tau kayaknya Kecuali ada yang Mau ngasih tau Atau lu First impression Test rate review Oh, tidak Penyempitan jalan lagi Penyempitan ke sebelah kiri Kita kontra flow Oke dan Ke kanan Ke kanan Oh, ke kanan Sorry maksud gue Thank you, thank you Sudah memberi ralat Ada angkut Oh, iya ada angkut akhirnya Akhirnya Lihat angkut Masa ada orang nyebrang Ya, udahlah guys Sintinya udah sampai Kerawang lah Iya, soalnya ini udah Gak ada separator Tengah-tengah Ya, udah sampai kerawang Dan Sampai sini aja Video night ride Kali ini Thank you udah Menonton Sampai Perjalanan kita Masih cukup jauh Ya, perjalanan masih cukup jauh Kayak itu ada bacaan tuh DKI Jakarta Masih 63 km Ya, masih cukup jauh lah Anggaplah 120 sampai 130 sampai Bobor Ya Thank you udah nonton Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Kalau gue net Kalau gue net Bikin video Potoran Atau otomotif Kalau gak net Udah tinggal bikin video gaming aja See you in the next video Goodbye Bye Cosing-nya macet Iya, closing-nya macet Ya Kalau penasaran Kalian cek juga di channel DanyMotorArcy Pokoknya antara dia Yang lu ada yang upload Atau gue lu ada yang upload ya Gitu aja lah Gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet apa nih Gak dapet AdSense Goodbye